Sonora FM Ibu Dewi Isnaini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh Disnuk Kepil Kota Palembang selama pandemi COVID-19 Saat ini beliau sudah ada di ujung telpon Ibu Dewi, selamat pagi Pagi, Mbak Tetap sehat ya Ibu Dewi ya? Alhamdulillah Baik, Ibu ini terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan kepada Sonora untuk wawancara pagi hari ini Ibu bagaimana dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama pandemi COVID-19 dari Dinas Disnuk Kepil Kota Palembang Ibu? Selama, pertama-tama Assalamualaikum, selamat pagi warga Kota Palembang Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat Duk Kepil selama pandemi COVID-19 tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat Karena memang Duk Kepil adalah berfungsi untuk melakukan pelayanan Walaupun bukan pelayanan dasar, tapi pelayanan Duk Kepil merupakan dasar dari untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya Hanya saja pada waktu pandemi ini Kami sejak tanggal 17 Maret 2020 melakukan pelayanan-pelayanan secara online melalui waksa Ada beberapa jenis yang sebenarnya 33 Pak Ea yang kita layani Tapi pada masa ini ada 14 jenis pelayanan mulai dari pembuatan KTPR Kroni, KK, kemudian Pindah Datang, Pengecekannya, Pencetakan Ia, dan beberapa akte kelahiran Jadi tetap melaksudkan baik, tapi apakah masih ada masyarakat yang datang langsung ke kantor ibu? tentu saja masih ada, karena yang pertama masyarakat setelah selesai, kita kan kasih tahu selewat pihak WA mereka datang, kapan, jam berapa jadi mereka masih tetap mengambil KTP atau akte kelahiran yang sudah selesai dengan datang langsung, tapi kita ketahui juga masyarakat ini kan ada juga yang mungkin keterbatasan dalam ekonomi, mereka belum punya HP, jadi masih belum tahu informasi ini, jadi masih tetap datang ke kantor dan kita tetap layani ada juga masyarakat yang masih membutuhkan dokumen pendudukan untuk pelayanan kesehatan yang sangat mungkin, mbak, mungkin melahirkan gitu kan, tiba-tiba melahirkan kan gak bisa diprediksi ternyata si anak belum terakumulasi di BPJS jadi mereka langsung datang kemudian masyarakat yang juga memerlukan pelayanan-pelayanan lain kemarin misalnya ada penerimaan sekolah gitu kan jadi informasi masyarakat kan berbagai lapisan jadi belum semuanya, mbak, yang kita sosialisasi nah kalau mereka datang tentu saja kita memasukkan protab kesehatan oke, seperti apa, ibu, untuk pelayanan protab di sana, ibu? yang pertama, kita berdasarkan edaran wali kota kita mengatur jadwal pegawai kita sendiri untuk datang ke kantor dengan tapi kalau pejabatnya harus tetap datang, mbak, ya, tapi yang kita simpkan itu untuk yang sepatu kemudian ini untuk yang ke kantor harus tetap diperiksa suhu tubuh kemudian menggunakan masker juga dengan hand sanitizer jadi kita di pintu masuk kita kemudian dengan mengaktifkan atau mengoptimalkan di OPT juga, mbak kita kan ada OPT, ada 9 zonel jadi kita optimalkan jadi disebar masyarakat kita arahkan mereka tidak hanya ke Dukcapil ke Dinas tapi sesuai dengan domisi di mereka misalnya yang tinggal di IB1 bukit kecil dan gandus mereka ke OPTD kita yang ada di IB1 yang mereka di Sako dan Sialang ke OPTD yang ada di Sako itu, mbak oke, OPTD-nya ber apa, dinas atau jam operasionalnya apakah sama, bu? sampai sore atau seperti apa, bu? untuk layan sama karena sesuai dengan edaran Pak Wali Kota nomor 19 garing SE, garing BKPSDM strip 5 tahun 2020 tentang penyelesaian sistem kerja ASN berlaku jam kerja dari jam 8 sampai jam 15, mbak setiap hari? setiap hari minggu juga masuk, ibu? oh, enggak kecuali hari Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu 5 hari kerja baik, ibu ini bagaimana dengan pembuatan KTP elektronik apakah masih dilakukan, ibu dilayani? masih tetap, mbak itu tadi malah kalau KTP itu kan dominan sekali ya masyarakat walaupun dalam kondisi COVID-19 ini permintaan KTP masih tetap tinggi apalagi kita ketahui, mbak yang pertama misalnya ada bantuan-bantuan ini kemarin kemudian ada pemutusan kerja hingga merubah elemen itu yang banyak perubahan elemen anak juga oke, pak sehari berapa, ibu KTP yang bisa diselesaikan, ibu? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.